Terima kasih, jadi dalam perjalanan yang sangat tentunya Bangkian rasakan itu ayah, karena saya itu orang padang kan manggil ayah gitu. Tapi karena ibu saya itu orang talo, orang musimabang, menggema gitu. Jadi kedua orang tua kami ini bagi Bangkian luar biasa gitu. Ya memang ayah saya itu tidak pendidikan formal ya, tapi mungkin pendidikan di Padang itu di Surau gitu. Dan emak saya juga tidak pendidikan formal, pendidikannya di masyarakat. Jadi orang biasa aja. Nah banyak sekali ya hal-hal yang ayah saya sampai, katanya saya bilang tadi, saya kesan itu. Waktu di warung Bangkian baru pulang dari sungai kan mandi, dari sekolah. Dia panggilnya, sampai sekarang, di bayar, uang kamu aja. Kalau kajak kebun gulu pakai aja, sekolah aja. Karena orang sekolah aja aja. Jadi, ya sulit lah. Ya besar-besar-besar itu lah yang sangat memotivasi. Harus sekolah, harus sekolah katanya. Nanti, ya itulah sepangkatnya. Jadi kan memang ke Bungkulu, selamat SMP itu. Selamat kelas tiga, PGA. Karena kok masuk PGA juga. Sekolah dulu memang, ya PGA masuk, SMP masuk. Di Bungkulu juga SMA masuk. SMA Duo juga kuliah kan. Tapi tetap didorong dia untuk berpendidikan seperti itu. Jadi, emak dengan ayah ini sangat-sangat. Jidilah bagi saya, saya terus 5 waktu berdoa. Dan bahkan, semenjak hidup sampai sekarang ini, saya jadi orang itu, tahun korban terus untuk ayah emak. Ini, ya itu aku bisa lakukan. Kurang, kurang untuk ayah emak. Jadi itu, dalam perjalanan ini, sungguh emak dan ayah itu sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan, dia dikenal, mengolahkan anak, memotivasi anak kan. memberikan bimbingan. Dan aku tahu persis, mengapa ayah saya itu orang yang tidak pendidikan, namanya Kennedy itu kan. Mungkin ada waktu itu kan, John F. Kennedy kan. Tapi nama saya itu, dia Ahmad Kennedy. Ada kan kombinasi Amerika dan Arabnya juga. Tapi dia punya misi, saya punya niat. Ya itulah tentunya yang sangat berkesan. Ayah saya itu terlalu memberikan dorongan, memberikan keleluasan, dan sekaligus dia memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya. Ya anak sebelas, bukan hal yang tentunya, bukan pegawai ya. Bukan juga dia orang kaya, tapi seorang yang punya warung saja. Warung di dusun kan. Kopi, yang punya sawah, punya ternak. Dan Alhamdulillah kami juga diajari untuk kebun, untuk bersawah, untuk berternak. Dan tentunya mandiri lah, sebagai anak gitu. Menurut saya kecil itu, ayah saya itu, yang lebih banyak memotivasi kenal saya itu, anak lanang kan. Itu ayah, karena, kalaupun dulu itu, baju saya habis main bola kaki itu, diletakkan saja di situ, dia marah. Harus cuci, katanya. Nggak boleh. Nanti, uni kan kami, karena yang perempuan itu panggil uni kan. Uni itu, nyucinya nggak boleh. Kamu harus cuci sendiri. Jadi mandiri itu memang ayah. Kalau emak itu lebih, ngingatkan untuk, jangan-jangan ngaji, yang tidak sekolah, kan gitu. Tapi yang memberikan motivasi-motivasi seperti itu, ayah. Dan ayah saya itu, bukan saja kepada anak-anaknya. Kepada orang yang sering belanja di warung pun, sering ayah saya memberikan motivasi. Dan banyak orang yang melapor dengan saya, bahwa kalau tidak ada apa, ngasih kami arahan, kami tidak bisa melini, kami tidak bisa ini ya. Jadi, ayah saya itu sering juga, dia berdakwah, bilhal, langsung dakwah-dakwah dengan perorangan. Apalagi, yang berkaitan dengan, tentunya, hidup ke depan itu, dia menekan ke benar, orang yang memperlidikan, dan nanti yang akan, akan nunggul. Nah, di dua sosok ini, nah, ditambah lagi, saya kebungkulu, ya Pak Haji Sili, tempat saya itu, yang memang kakak ya itu, sama juga menyambut dengan itu, kebungkulu, apa saja? Anggur seberaja mana? Jadi, orang-orang tua inilah yang, yang menjadi Pak Sili ini, bapaknya, dokter Stalius itu kan, itu memberikan, dan kami tidak boleh manja, kami tidak boleh apa, harus jual kardus, harus memapikan, harus jual perangkuk, harus juga kaki limo, ya memang diajar untuk, untuk mandiri. Jadi, saya dapat bimbingan, jadi keluarga-keluarga inilah, yang tentunya menjadi, apa nama itu, pendorong, memberikan semangat, dan memberikan, tentunya, banyak, contoh-contoh, jadi, saya ingat benar itu, ayah maupun Pak Tuo, itu memberikan contoh, orang yang sukses, dan memberikan contoh, orang yang gagal, itu juga bagian. Itulah, orang-orang yang tentunya, sampai sekarang ini, dan saya membalas jasa, orang tua itu, ya karena kita, sama-sama kader kan, kader HMI itu, sholat lima waktu itu, kalau bisa itu, di awal waktu, tapi minimal tepat waktu, dan jangan lupa, dan tidak mungkin lupa, Allahumma firli itu, di jadikan benar, jadi itulah yang, bisa dilakukan, tapi, saya sudah menjadi dosen, jadi pengacara, sempat, ngawani ayah itu, juga ke kampung, orang ke Padang, ya, riang gembira lah, dia ada di situ, dan, waktu saya jadi, wakil wali kota juga, ibu saya itu, ya saya bawa ke, ke Bungkulu, walaupun, tidak bisa lama, orang rusun itu, tidak bisa lama dia, diingat ngayamnya, jadi saya, sampai sekarang nih, ini kelihatan, wajah-wajah, dua sosok, yang berarti, saya itu, tapi di perjalanan, di Bungkulu ini, orang yang paling berjasa saya itu, adalah Pak Kaya Rudin dulu, dokter Raya Kaya Rudin, itu, orang Bungkulu masih hidup, dia tidak luluskan saya, di pegawai negeri, dulu saya paling benci sama dia itu, abang ini, saya pintar, saya bisa pedato, jangankah ini, kau itu tidak cocok sih itu, jadi, orang paling berjasa, kau itu, tempek lain, kau lebih hebat lagi, nah, kini-kini, Abang Ken raso, Pak Kaya Rudin itu, orang paling yang memengaruh, kalau lulus kegawai negeri lu, mungkin aku, ya baru pensiun, jadi ini, jadi, jadi itu, banyak sekali, yang berjasa, yang bagi abang Ken, menjadi panutan seperti, bang Ken kan sering juga, lu diskusi-diskusi, dengan tokoh-tokoh, Pak Wasik Salik, udah itu, dengan Pak Mokhtar Habib, dan belajar dengan Pak Buyah, Prof. Jema'an Nur, nah, bang Ken lu, sering minta-minta, wejangan, dan minta-minta, arahan, dan, itu juga, ya, yang paling berjasa terakhir ini, ya, istri bang Ken, karena dia memotivasi, kan, dia yang, yang, tentunya, terakhirlah, yang memberikan, izin, atau memberikan, semangat, dan anak-anak juga, secara demikian, ya, jadi, memang peran, orang tua, ayahnya itu, walaupun, dia tidak pendidikan formal, tapi, dia sangat, sangat visioner juga, sangat mengharapkan, dan, satu lagi yang kami, yang bagian ingat benar, dia tidak pernah memikirkan, yang lain, kecuali memikirkan anak sekolah, dengan, makan minumnya kita, jadi, malahan, rumah, ya rumah biasa-biasa aja, rumah yang seperti itu aja, yang penting ada, tapi apa, sekolah, kalau bahasa selatan, sekolah, 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 kalau, orang kalau tidak sekolah, orang nanti jadi apa saja, kalau orang sekolah, orang bisa sadunya saja, nah, jadi, itu, kesan-kesan, dan wakabang, kan juga, begitu menjadi, wakil kola daerah, wakil woleh kota, woleh kota dulu, yang berintas tentang pendidikan. selamat menikmati. Terima kasih.